. Majelis pengajian Forum Silaturahmi Husnul Khotimah atau FSH Kota Samarinda adalah merupakan wadah bagi para purna tugas untuk melakukan pendalaman agama sebagai bekal akhirat kelak nanti. Pengajian tersebut, selain memberikan pemahaman agama melalui dengan ceramah yang dihadirkan setiap pelaksanaan kegiatan pengajian, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan silaturahmi dan uhwa islamiyah sebagai bentuk persaudaraan sesama umat islam. Kemudian pengajian Forum Silaturahmi Husnul Khotimah juga diketahui kegiatan pengajiannya dilakukan sekali dalam sebulan yang bertepatan setiap hari Jumat yang dimulai dari jam 7.30 hingga jam 10 pagi. Namun pengajian yang ke-125 ini dihadiri oleh Imam Besar Masjid Islamik Center Samarinda dan sekaligus sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Kalimantan Timur, Kiai Haji Muhammad Rashid. Dengan menghadirkan Kiai Haji Muhammad Rashid, yang sekaligus pembawa ceramah secara rutin dilaksanakan setiap bulan, bertempat di Hotel Puri Senyur Samarinda, di mana majelis pengajian tersebut dibina oleh salah satu pengusaha dan tokoh besar di Kalimantan Timur yakni, Haji Muhammad Jossu Tomo. Kegiatan Forum Silaturahmi Husnul Khotimah FSH yang ke-125, kali ini menghadirkan Kiai Haji Muhammad Rashid sebagai pembawa ceramah dengan tema Islam Rahmatan Lilalamin, yang digelar di Hotel Puri Senyur Samarinda, pada hari Jumat 6 September 2024. Semua diri kebenaran ajaran agama itu hanya terbagi kepada Tuhan. Ada kelompok ajaran agama yang spesifik, khusus untuk agama itu. Di sini kita berbeda, kita berbeda dengan Kristen, berbeda dengan agama yang lain, dan itu memang tidak bisa dicampur, karena berbeda. Itu pasti menyembukkan masalah keyakinan dan bagaimana kita beribadah. Tidak bisa dicampur, dan itulah maksud Al-Quran, alat pun di-nunggung, walid. Tetapi nilai yang paling banyak adalah nilai yang dipersalah, itu sama pada semua orang. Dari sini memungkinkan kita berbeda dalam keyakinan, berbeda di dalam peribadatan, tapi kita bisa bersama dalam berjalan, bisa bersama dalam sepuluh detak. Karena nilainya sama. Berbicara tentang kemanusiaan dan apalagi dikaitkan dengan negara, yang diperlukan itu dan nilainya sama adalah pertama, keamanan. Orang tidak boleh diganggu. Orang harus merasa apa. Yang kedua adalah kesejahteraan. Bagaimana mendapatkan itu? Sama pada semua dapur. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Yang keempat adalah kepastian itu. Hadis berbicara itu, Al-Quran berbicara itu, dan ternyata semua kama sama. Nah, karena penerapan inilah maka, di negara-negara yang bisa dimasuki oleh orang Islam, jika masyarakatnya mayoritas Islam, pasti agama lain menjadi terlindungi, karena penerapan al-Quran. termasuk di Indonesia. Nah, karena itu, yang berbeda, jalan dipercayakan, harus sama jalan kita. Di sini perlunya kita, membuat satu patokan yang jelas, tentang apa yang sering dibicarakan di Indonesia, yang namanya toleransi. Toleransinya harus sesuai dengan al-Quran Anda, al-Hatish. Ini yang pertama, tentang ajaran dan kerasulat umat. Dia, Rahman Tam, di mahalami, petunjuk agamanya Al-Quran, Buddha, Linnas, ada yang berbeda dalam beragama, dengan agama lain, tapi juga menyambut masalah kebeniaan, ajarannya menjadi sah. Karena itulah, maka ada yang dikatakan, persaudaraan sesama manusia. Diketahui bahwa Majelis Pengajian Forum Silaturahmi Husnul Hotimah, atau FSHH di Kota Samarinda, ini merupakan gagasan dari Haji Muhammad Jo Sutomo, pemilik dari Hotel Senior Group. Haji Muhammad Jo Sutomo, selain sebagai pengusaha juga sebagai tokoh yang dikenal di Kalimantan Timur, di mana tokoh ini sudah banyak memberikan kontribus terhadap pembangunan Kaltim. Di kesempatan pengajian tersebut, ditemui salah satu anggota FSHH, ia katakan bahwa kegiatan pengajian FSHH diharapkan terus berlanjut, sehingga para jamaah yang bergabung bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian ia juga mengajak selkuruh jamaah, agar juga terus memberikan doa kesehatan terhadap Haji Muhammad Jo Sutomo, sebagai pembina FSHH baik yang ada di Samarinda, Balikpapan dan di Perigen Jawa Timur. Dari Hotel Puri Senior Samarinda, kegiatan pengajian forum Silaturahmi Husnul Hotimah yang ke-125, dengan tema, Islam Rahmatan Lilalamin, Tim Gia TV, Rusli mengabarkan dari Kota Samarinda Kalimantan Timur. Terima kasih sudah menonton!